Pemirsa temuan kasus suspek hepatitis akut misterius terus bertambah. Di Jakarta, temuan 21 kasus dugaan hepatitis akut, di mana tiga diantaranya meninggal dunia, membuat pembelajaran tatap muka akan kembali dikaji. Saat ini Kemendikbud maupun IDAI tetap mengizinkan PTM digelar. Namun, para orang tua harus mewaspadai sejumlah hal. Temuan kasus suspek hepatitis akut misterius terus bertambah. Di Jakarta ditemukan 21 kasus dugaan hepatitis akut, tiga diantaranya yakni anak-anak meninggal dunia. Hepatitis jenis ini menyerang anak dari balita hingga usia belasan. Melandainya kasus COVID-19 di bukota, sempat membuat Pemprov DKI Jakarta memiliki peluang untuk kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Namun, rencana PTM kembali dikaji ulang akibat kasus hepatitis akut misterius. Pemprov DKI Jakarta masih akan melihat perkembangan penyebaran kasus wabah baru ini. Jika semakin meningkat, maka pembelajaran jarak jauh atau secara online bisa kembali dilakukan. Nah, termasuk PTM ini masih kita pelajari minta kaji apakah akan kembali ke online, kita akan lihat ya. Memang kasus ini menurut WHO sudah menjadi KLB. Kejadian luar biasa, itu sudah dari WHO sendiri. Nanti Indonesia, Jakarta nanti menunggu kebijakan pemerintah pusatnya. Pembelajaran tatap muka menjadi beresiko karena hepatitis misterius menyerang anak-anak. Anak-anak yang diduga terpapar mengalami gejala mirip penyakit kuning hingga hilang kesadaran. Meski gejala mirip, namun tidak ditemukan virus hepatitis A, B, C, D maupun E di tubuh anak-anak tersebut. Kendati demikian, Kemendiku tetap memperbolehkan PTM berlanjut di Indonesia. Begitupun Ikatan Dokter Anak Indonesia, penghentian PTM belum masuk ke perhitungan IDAI sehingga belum berencana mengeluarkan rekomendasi penghentian PTM. IDAI hanya meminta masyarakat waspada dan merekomendasikan sejumlah hal. Protokol kesehatan seperti penjagaan COVID-19 juga berlaku dalam menjaga penularan hepatitis. Di antara protokol kesehatan yang harus diajarkan ke anak-anak kiakni mencuci tangan, tidak jajan sembarangan, dan jangan bertukar alat makan dengan taman sekolah. Untuk itu orang tua harus membekali anak dengan minuman dan makanan secukupnya agar anak-anak tidak jajan sembarangan. Lalu, jangan panik. Meski informasi saat ini terdengar cukup berbahaya hingga menelan korban jiwa, para orang tua diminta tetap waspada, namun jangan panik. Batasi mobilitas anak dengan keluar seperlunya. Perbanyak habiskan waktu anak di rumah dan kurangi aktivitas di luar. Dan terakhir, bagi mereka yang baru saja berpergian dan tidak dalam kondisi sehat, bisa melakukan karantina mandiri di rumah. Saat ini orang tua juga dituntut mampu mengenali bijalah pada anak sedidi mungkin agar bisa segera mendapat penanganan. Tim Liputan Ainews melaporkan.